Tidak mungkin bisa didorong lagi Ini aku sudah dorong sekuat tenaga Ini Sampai masuk nih ke dalam perut Iya susah banget Kakak ada yang keluar kakak Jangan dilihat Mio Kalau dokter suruh dorong dorong saja Kakak tahan ya Aduh ini kenapa rasanya tidak enak Ih aduh lembek Sekarang sudah mulai lembek perutnya Dorong lagi Dorong Dorong Mio Iya aku sudah dorong ini Ada apa sih aku penasaran Apa Iya aku mulai dorong Mio jangan ke sebelah sana Mio Iya aku tahu Hah Ini bukan bayi ikan Tapi ini bayinya kenapa mirip kakak Sakura Halo teman-teman jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Mio ayo kita pergi ke sekolah Hari ini kan ada pemeriksaan kesehatan Kak Sakura Iya Yuta kamu pergi saja dulu dengan Mio Kenapa gak mau bareng-bareng kakak Kalian pergi saja Nanti kakak menyusul Ya sudah Kalau begitu kita duluan Mio Biar nanti antrenya gak panjang Kenapa kakak Sakura tidak mau barengan kita Gak tahu Entah apa yang dipikirkannya Sebaiknya kita langsung pergi saja Soalnya mau mendapatkan kartu kesehatannya kan lama Iya nanti periksa gigi Periksa suhu badan Periksa mata Periksa hidung Semua diperiksa Mio Karena itu kita harus cepat ini Di mana ruangannya kakak? Di ruangan UKS Di sini pemeriksaan gratis Kalau kita lulus dan giginya juga sehat Kita bisa dapat kartunya Silahkan timbang berat badan dulu ya dik Baiklah berat badan ditimbang Berat badanku Cukup ini ya dokter Baiklah saya cek dulu Beratnya bagus Yang cewek kesebelah sana ya Baiklah Kalau begitu aku akan timbang di sebelah sini Berat badanku berapa ya? Apakah normal? Punyaku juga cukup normal ini Bentar jangan goyang ya dik Kita mau foto dulu Baik Baik pak dokter Mio kamu sudah timbang berat badan? Sudah Kalau begitu Kalian berdua tidur di sini Mio kamu tidur di sebelah sana Aku di sebelah sini Baiklah kakak Hup Kita akan cek sebuah badan ya Baik suster Ya mau di cek sebuah badan? Ya pergi keranjang sebelah sana Baiklah Habis ini Apa lagi ya? Badanku hari ini tidak enak Karena itu Aku yakin kalau aku pergi cek Pasti nanti aku gak lulus Sebaiknya aku minum saja vitamin Yuta Mudah-mudahan kalau aku minum vitamin ini Badanku bisa fit Nanti Pasti hasilnya bagus Ini ada minumannya Aku ambil saja Setelah itu akan aku minum Dan Pasti pengecekanku berhasil Aduh Kenapa aku sudah minum vitamin Yuta Tambah pusing Aneh sekali Aku harus cepat-cepat pergi UKS Pasti sudah giliran Yuta dan Mio Sebentar lagi pasti giliranku Aku sudah sampai Mau menimbang berat badan? Iya Aku mau melakukan pengecekan Langsung ketimbangan saja Baiklah Yuta dan Mio Sudah sejauh mana? Nah ikut timbangan ya Kita cek dulu berat badannya Baiklah Kenapa beratku berat sekali? Bisa sampai 100 kilo? Tidak mungkin Mungkin timbangannya rusak Coba ketimbangan sebelah Baiklah Masa beratku 100 kilo? Ya ampun Kenapa 100 kilo dokter? Iya aneh sekali Kenapa beratmu berat sekali? Ini kenapa bisa jadi begini? Aku sudah selesai Bagaimana dengan suhunya? Suhunya normal Ah bagus sekali Pengecekanku sudah berhasil Sekarang tinggal tunggu hasil si Mio Kak Sakura cepat baring Mau cek suhu badan Baiklah Tapi kenapa rasanya tidak enak banget? Ada yang aneh dengan kakak Sakura Kenapa badannya menjadi tambah panjang? Ah tambah panjang Yuta? Iya Iya kan suster? Tadi tidak sebesar ini Kenapa tambah besar? Kakak ada minum sesuatu tidak? Tidak ada Yuta Tidak ada minum apa-apa Aneh Masa sampai kepalanya Kena ke ini Kepala ranjang Pasti badannya tambah tinggi ya Aneh sekali Pengecekan suhu badan Kenapa ini si Sakura Badannya besar sekali? Ini sampai satu ranjang tidak muat Kenapa bisa ini? Dokter Badanku tidak enak Badanku tidak enak Loh badan tidak enak Kenapa datang ke sini? Yah Kalau begini Pak dokter Kenapa kakakku? Kenapa badannya tambah besar? Tadi kan tidak sebesar ini Ah kalau begitu Kak Sakura Kamu harus sempat keluar Keliatannya badanmu mengalami Keanehan Iya Aduh Tidak bisa turun Aku kenapa menjadi tinggi Bahkan kepalaku tidak muat nih Cepat kakak pergi keluar Iya Yuta Aku permisi Tidak jadi ngecek badan Aku harus cepat keluar Takutnya badan ini tambah besar Nanti sekolah malah tidak muat Dokter Kami hasilnya bagaimana? Hasil kalian berdua bagus Tapi ada yang aneh Kenapa kakakmu malah tidur di luar? Hah? Kakak Waduh Kak Sakura Ayo kita keluar Mio Apa yang terjadi? Ayo Mio Kita pergi lihat Kak Sakura kita kenapa? Loh Kenapa tidur di sini? Oh oh Itu kan perutnya Tadi kan baik-baik saja Kenapa sekarang tiba-tiba perutnya gembung begini? Yuta tolongin Ada apa Kak Sakura? Kenapa kamu jadi gendut begini? Sebenarnya Kalau aku jujur-jujuran Aku tadi pagi Minum vitamin yang di mejamu Itu bukan vitamin kakak Jadi itu apa? Itu minuman Aduh Itu bukan punya aku Itu adalah untuk ikan mas Itu minuman kesuburan untuk ikan masku Untuk ikan mas betina Lah Kenapa diminum kakak Sakura? Iya Yuta Soalnya hari ini kan ada pemeriksaan Aku takut nanti Tidak lulus Makanya aku kira itu vitamin aku minum Ya ampun Kalau tidak enak badan kan tidak usah datang ke sini kakak Kan bisa besok-besok Kakak juga perlu kartunya Makanya buru-buru Biar bisa ceknya sehat Ya ampun Sekarang jadi begini Eh cepat Mio Panggil dokternya keluar Kakak ini Ini hamil ya? Gak tahu Sakit gak? Lumayan sakit Yuta Ya ampun Itu satu botol kak Sakura minum habis ya? Iya kirain vitamin Ya ampun Satu botol itu bisa untuk seribu ikanku Kenapa malah diminum? Jangan-jangan Ini isinya ikan semua Mio Hah kakak Sakura hamil anak ikan? Bisa jadi Anak perempuan tadi itu tidak sempat keluar dari sini Dia malah terbaring di halaman Dan perutnya membuncit Ayo semua dokter dan juga suster Kita pergi lihat Apa yang terjadi? Padahal tadi kan baik-baik saja Suhu badannya belum diukur Tapi kenapa badannya besar sebesar ini? Iya dokter Kenapa? Ada apa ini? Dokter aku minta maaf Aku salah meminum vitamin Vitamin apa yang kamu minum? Aku meminum vitamin ikan punya adikku Vitamin ikan? Ya ampun Jangan-jangan Ini perutnya penuh dengan ikan Jadi bagaimana dokter? Sebaiknya kita tanganin saja Harus kita buka dulu perutnya Jangan-jangan dibuka Aku takut nanti malah tercecer-cecer semuanya Apanya yang tercecer? Aku tidak mau dibuka Jangan-jangan Ini sudah hamil Hamil anak ikan Adik-adiknya di mana? Hei kalian Kalau kakak kalian tidak diperiksa Takutnya ini tambah gede perutnya Tapi ini kan Dia salah minum Dia minum vitamin ikan Harusnya vitamin ikan itu Satu botol untuk seribu ekor Tapi diminum sekaligus Ya ampun Mana tidak jadi bengkak begini Kalian bantuin Baik dokter Tapi caranya bagaimana? Kita harus menekan perutnya Anak ikan di dalam perutnya itu bisa keluar Ah dokter Jangan ditekan Nanti perutnya bisa meletus Iya Ini kan sudah besar seperti balon Ini kan hamil anak ikan Kalau anak ikan itu Ya harus Harus ditekan telur-telurnya Mau bagaimana lagi? Aku akan tekan dari sini Kalian tekan dari sana Ditekan? Kakak Kalau ditekan sakit nggak? Sakit sih sakit Tapi kalau nggak keluar lebih sakit Yuta Kira-kira apa yang keluar? Kalau begitu ya sudah Aku akan tekan dari sebelah sini Ayo Mio Kita bantuin kakak Sakura Bertahanlah Sakura Aku akan mulai mendorong Yuta Mio Kalian di sebelah sana dorong ya Jangan kuat-kuat Yuta Mio Iya kakak Kami tidak akan kuat-kuat Dorong Mio Iya sudah dorong ini Sudah ada yang keluar belum suster? Belum ada Ih Ih Kakak ini seperti pencet ikan koi kan? Iya Harus pencet seperti ikan koi Pasti ada bayi ikan di dalam perut ini Mungkin sampai ribuan Ih Kuat sekali Rasanya kencang Kakak Tahan sedikit Kami akan dorong lagi Ih Ih Aduh Mio Kamu kelihatannya itu sudah terlalu kuat Dorong lebih kencang Yuta Dorong lebih kencang Tunggu Tunggu dokter Kenapa? Ada apa? Ini Ya ampun Sudah keluar Ini bukan bayi ikan Tapi Ini bayinya mirip Sakura Dokter Kenapa? Tidak Tidak Jangan berhenti Tidak ada apa-apa Kenapa dokter? Tidak Tidak ada apa-apa Ini masih kencang Yuta Dorong lagi Tidak mungkin bisa didorong lagi Ini aku sudah dorong sekuat tenaga Ini Eh Eh Sampai masuk nih ke dalam perut Iya Susah banget Kakak ada yang keluar Kakak Jangan dilihat Mio Kalau dokter suruh dorong Dorong saja Kakak tahan ya Aduh Ini kenapa rasanya tidak enak Ih Aduh Lembek Sekarang sudah mulai lembek perutnya Dorong lagi Dorong 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 Mio Iya Aku sudah dorong ini Yuta Mio Dorongannya Jangan cuma satu tempat Dorong lagi Dokter Sudah banyak yang keluar Sudah banyak yang keluar Saya tahu Jangan buat sampai mereka takut Eh Dorong saja Di semua sisi kita dorong pokoknya Semuanya kita tekan Apa yang terjadi? Apakah ada yang keluar? Iya Kamu jangan Jangan lihat dulu pokoknya Yuta Semuanya ditekan Yuta Sudah ada yang keluar ini Sudah mulai banyak Eh Eh Keras sekali Kalau tidak dipaksakan keluar Ini bisa tambah bengkak Nanti isinya penuh dengan air Ada apa sih? Aku penasaran Apa? Iya aku mulai dorong Mio Jangan ke sebelah sana Mio Iya aku tahu Hah? Ini bukan bayi ikan Tapi ini bayinya kenapa? Mirip kakak Sakura Hah? Apa sih? Kalau ini kakak Sakura Berarti Aku jadi tante Kakak Kenapa? Bayinya bukan ikan Tapi bayinya mirip kakak Sakura Kalau gitu dorong lagi Iya 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 Aku jadi tante Kenapa? Bisa lucu sekali Akhirnya Ini sudah mulai melunak Perutnya sudah seperti trampolin Ada apa dokter? Apa yang keluar? Apakah kamu sudah boleh mengatakan kepada aku? Kamu tenang dulu ya Jangan banyak bergerak dulu Berapa ini semuanya? Pak dokter Itu bukan bayi ikan Tapi bayinya mirip kakak Sakura Iya Selnya ini menduplikat Sudah Tidak perlu tekan lagi Sudah tidak perlu tekan lagi ya pak dokter Iya Sudah tidak perlu Yuta Apa yang terjadi Yuta? Kakak Itu bukan bayi ikan Tapi Itu selnya menduplikat Mirip kakak Sakura Tapi Bayinya kecil seperti ikan Hah? Bayinya seperti aku? Iya Cuman Dia mirip ikan Mirip ikan koi Warna-warni Ih kakak itu Itu bayinya kakak Sakura Kita sekarang menjadi om dan tante Hah? Aku menjadi om Aduh Kemarin Kemarin ada bayi Bayi iblis Kemudian Bayi ibu Iyo Sekarang ini Bayi ikan Kakak Sakura Tapi lucu sekali Hai Aku adalah tante kalian Karena aku adik dari kakak Sakura Kalau kalian bayinya Berarti aku tante kalian Aneh Suaranya kenapa Seperti ikan Bukan ikan Itu seperti burung Enggak Itu seperti ikan Kalau begitu Kita kasih dulu Sakuranya Lihat Dimana bayinya dokter? Ini Kamu jangan kaget ya Dimana? Ini Ya ampun Kenapa bayinya banyak sekali? Iya Karena kamu kan meminum vitamin ikan Wah Ini mirip sekali denganku Tapi Ini menyerupai ikan Ikan koi Mereka beraneka ragam warnanya Kamu pasti sudah minum vitamin ikan koi Makanya Kamu jadi lahir bayi-bayi ikan yang warna-warni Cuman Selnya menduplikat mirip kamu Sakura Ah Bayiku Nah Sebentar lagi Ini perutnya bakalan mengempis Kalau ku pegang Sudah lumayan lunak Kamu tidak mengalami sakit lagi bukan? Tidak begitu sakit lagi dokter Bayi-bayi ini Harusnya diletakkan di air saja ya Diletakkan di air? Iya Minta Yuta bawa saja ke kolam berenang Karena ini sejenis ikan Tapi itu kan mirip denganku Memang mirip sih Ya sudah Kamu istirahat dulu Baiklah dokter Bawa mereka semuanya Iya Yuta Mereka pasti kekeringan Bawa saja ke kolam berenang Ah Segini banyak Mau bagaimana bawanya Kak Sakura Kamu sudah baik kan? Sudah Mio Perutnya langsung mengempis Mungkin Vitaminnya sudah keluar menjadi ikan Jadi badanku Sudah mulai mengempis Cuman kakak belum seukuran kami Belum ukuran normal Aku senang sekali Banyak sekali ponakanku Mio Ini bukan ponakan Ini sebenarnya Ini vitamin ikan Mio Cuman dia menduplikat Selkat Sakura Tapi bagaimanapun aku senang Hai aku adalah tante kalian Panggil aku tante Mio Ciu 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 Tuh lihat dia gak bisa ngomong Cuman bisa cium cium saja Mio Ya sudah cepat dibawa ke kolam berenang Takutnya mereka nanti kekeringan Mereka kan sejenis ikan Iya Yuta Cepat buruan Yuta Baiklah Mio kamu tunggu disini Ah mereka membawa aku kakak Aduh kenapa bisa Kecil banget ya Mau dibawa ke kolam ikan Kolam berenang Haa Ya sudah cepat ikutin aku Eh bayi ikan itu bisa gak naik tangga Aku rasa bisa Cepetan kesini Disini ada kolam berenang Ini adalah tempat kalian Kalau tidak dibawa ke tempat kolam ini Bisa kekeringan mereka Cepetan kesini Masuk ke kolam Oh Ternyata ikan-ikannya Bisa Bisa menurut Ciu 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 Kamu sudah kembali ke wujud semulamu Kalau begitu Ayo kita pergi lihat bayi ikannya Nah semua sudah masuk kan Ikutin aku ya Ikutin aku Masuk Nah cepat Wah Mereka bisa berenang Aduh Bayi-bayi ikannya lucu banget Kalau tidak Nanti mereka malah kekeringan Kalau begitu Kutemani saja deh Porakan-porakanku berenang dulu Kakak Yuta bagaimana Ada ini Mio Wah Mereka benar-benar cantik sekali Iya Itu kan mirip kakak Cuman mereka sebenarnya ikan Mereka mengkopi Bentuk kakak sakura Oh Kak Lihat-lihat Dia sudah bisa Bisa sampai ke dasar Kakak Kita langsung menyelam saja yuk Wah Wah ikan-ikannya lucu banget Ihh Aku mau menyelam Hai Aku tante kalian Wah Banyak banget Aku senang Aku senang banget ini Bayi ikan yang mirip kakak sakura Aneh sekali Kenapa Malah ada bayi ikan yang mirip kakak sakura Tapi gak apa-apa deh Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abbie Game Spot Terus ikuti video Abbie Game Spot selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Uh Mereka warna-warni Cantik banget Iya Tapi pitanya semua warna hijau Mereka semua kan menduplikat sel kakak Cuman Warna-warninya itu Memang bagus banget Ih lucu Menggemaskan Mereka tidak pandai ngomong ya Masih bayi Yuta Mana pandai ngomong Oh iya juga Jangan-jangan nanti Malah menjadi seperti manusia Jangan lupa like